Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Ferry di channel Bapak Kefatir Nursery Ya hari ini saya mau panen POC ya Yang saya buat dari bahan urin kelinci dan juga daun kelor Ya ini usianya hampir 1 bulan Dan ini sudah siap pakai ya Ya jadi dalam proses fermentasinya Ini adalah urin kelinci Yang ditambah dengan daun kelor Yang dicampur dengan E4 Dan juga molase ya Atau air gula Untuk cara membuatnya Seperti biasa nanti di akhir video Akan ada cara untuk membuatnya Dan ini sudah siap pakai ya Ya jadi ini dalam proses fermentasinya Tidak saya buka tutup Tapi saya menggunakan selang untuk membuang gasnya Jadi di akhir video nanti akan ada caranya Dan sekarang sudah jadi Dan waktunya saya aplikasikan ke pohon-pohon anggur Koleksi saya Jadi langsung saja kita menuju ke atap rumah Ya ini Sebagian sudah saya masukin ke botol-botol kecil seperti ini Agar pas pengaplikasiannya ini mudah Atau pas pengaplikasiannya ini mudah Ya jadi Untuk dosisnya sebenarnya Tidak ada aturannya ya Karena ini hanya Secara Ilmu yang saya gunakan saja Jadi Saya sudah tidak mengikut siapa-siapa Tapi Untuk 5 liter air ini Biasanya saya gunakan 150 ml Ya jadi Memang kalau untuk takarannya Ini untuk Pastinya harus berapa Ini saya juga Hanya menggunakan filling saja Tapi Kalau saya Biasanya saya gunakan 150 ml Per 5 liter air Ya jadi Kalau tidak ada alat ukur ini Bisa juga setengah Gelas kecil itu Yang biasa buat minum Per 5 liter air Ya jadi Ukurannya kira-kira segitu ya teman-teman ya Jadi kalau kita Mau buat 10 liter ya Tinggal kita Kelipatannya saja Ya jadi Ini Yang bisa saya aplikasikan Ukurannya Segini ya teman-teman ya Ya jadi kalau Ada teman-teman yang Bilang Ini dosisnya Sesuai anjuran siapa Ini sesuai anjuran saya sendiri Ya karena Memang saya biasa Aplikasikan dengan ukuran Segini ya Untuk di Kebun mini anggur saya Dan alhamdulillah Untuk Hasilnya cukup bagus Dan Tidak ada Terjadi Overdosis penggunaan Dari pupuk organik cair ini Ya jadi ini 150 ml ya Untuk POC nya Kemudian Tinggal saya campurkan Kedalam 5 liter air Kemudian nanti Tinggal kita Aduk saja Sampai merata Ya jadi kenapa Hanya 150 ya Mungkin ada yang bilang Ini sedikit sekali Karena Untuk kandungannya sendiri Cukup bagus ya Sudah pasti Untuk NPK nya Ini sudah pasti Terkandung Di dalam POC ini Kemudian ada Setin juga Kita dapat Dari daun kelor nya Dimana setin ini Lebih ke Seperti CPT ya Untuk Mempercepat Pertumbuhan juga Jadi Saya gunakan Hanya sedikit sekali Memang 150 ml ini Memang sedikit sekali Kalau kita Campurkan dengan 5 liter air Dan ini Sudah cukup bagus Untuk hasilnya Ini yang selalu Saya gunakan Setiap Satu minggu sekali Ya jadi Untuk POC ini Ada juga Yang saya buat Dari kotoran Hewan kambing Ini juga ada Sudah ada Cara membuatnya Nanti di akhir video ini Akan ada Kedua caranya Dimana membuat POC menggunakan Pupuk Kohe kambing Dan juga Menggunakan Urin kelinci Yang dicampur Dengan daun kelor Untuk hasilnya Sama-sama Bagus ya Cuma kalau Untuk urin kelinci Yang ditambah Dengan daun kelor Ini lebih Bagus ya Karena Banyak sekali Kandungan-kandungan Yang terdapat Di dalamnya Jadi ini Sekaligus Untuk penyubur tanah Atau penyubur media Tanam Yang sangat bagus ya Dan ini Tidak saya aplikasikan Langsung ke satu pohon Tapi untuk 5 liter ini Saya aplikasikan Ke dua pohon Ya ini sudah Jadi Tinggal saya aplikasikan Saja Ke tanaman-tanaman Anggur saya Ya ini yang pertama Saya aplikasikan Ke pohon julian Ini usia tanamnya Sebaru satu bulan ya Jadi di masa Vegetatif Maupun generatif Ini Setiap satu minggu Sekali tetap Saya aplikasikan Juga Pupuk organik cair Baik itu Dari bahan Kotoran kambing Ataupun juga Urin kelinci Jadi seadanya saja Karena Kebetulan sekarang Lagi Ada urin kelinci Ya saya pakai POC dari Urin kelinci ini Yang penting POC ini Setiap satu minggu Sekali ini Rutin saya aplikasikan Ke Semua pohon-pohon Anggur Koleksi saya Ya ini yang kedua Saya aplikasikan Ke Pohon Transfigurasi Ini usianya Tiga bulan Jadi untuk Lima liter tadi Ini saya Aplikasikan Ke dua pohon Jadi ini Sekaligus Menjadi Kegiatan saya Setiap Midweek Atau setiap Tengah minggu Ini biasanya Saya aplikasikan Setiap hari Kamis Rabu Atau kamis Jadi Untuk pupuk Kimianya Ini setiap Hari minggu Untuk pupuk Organik cairnya Ini Antara hari Rabu Dan kamis Kemudian Biasanya Saya barengin Juga Dengan Aplikasi Insektisida Ya karena Untuk fungisidanya Biasanya saya barengan Dengan hari minggu Dimana Penggunakan Pupuk Kimia ya Kimia seperti NPK Magnesium Sulfat Dan asam Humat Dan ada juga Beberapa Varietas yang saya Pupuk Menggunakan ABMX Setiap hari Namun Setiap Tengah minggu Ini selalu Saya gunakan Pupuk Organik cair Baik itu Yang menggunakan NPK Maupun ABMX Ya ini Saya aplikasikan Juga ke Pohon banana Ini umur Tanamnya 2,5 bulan Ya Jadi Semuanya Saya Berikan Pupuk organik Cair Ini totalnya Yang di atas Ini Ada 15 Varietas Kemudian Yang di bawah Juga Ada Beberapa Varietas Ya Ya Karena Yang sering Saya Record Atau Video Buat Bahan Konten Ini Saya fokuskan Memang Yang di Atas rumah Kenapa Begitu Karena Memang Untuk Posisinya Memang Lebih Cerah Jadi Kemungkinan Mendapatkan Gambar Yang lebih Bagus Dan Juga Ini Rata-rata Baru Tanam Jadi Bisa Buat Tutorial Gimana Cara Budidaya Anggur Import Mulai Dari Tanam Sampai Insya Allah Panen Ya Ini Juga Saya Aplikasikan Ke Pohon Ninel Yang Kondisinya Sedang Berbunga Ya Jadi Ini Ninel Ini Kondisinya Sedang Berbunga Seperti Yang Saya Bilang Tadi Jadi Di Masa Vegetatif Maupun Generatif Ini Setiap Satu Minggu Sekali Tetap Saya Aplikasikan Pupuk Organik Cair Ya Ini Buktinya Untuk Ninel Sedang Berbunga Ya Ya Mudah-mudahan Kelihatan Karena Cuacanya Lagi Sangat Mendung Sekali Dari Pagi Ya Ini Rata-rata Seprut Dan Membawa Bunga Ya Ini Adalah Hasil Dari Bonus Front Pruning Yang Saya Jelaskan Di Video Sebelumnya Ya Ini Rutin Setiap Tengah Minggu Ini Saya Selalu Aplikasikan Pupuk Organik Cair Jadi Baik Di Masa Pertumbuhan Dan Masa Pembuahan Untuk Pupuk Organik Cair Ini Selalu Saya Berikan Jadi Teman 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 Kalau Mau 5 liter Ini Buat Satu Pohon Pun Ini Tidak Masalah Tapi Karena Memang Ini Bukan Ngirit Sebenarnya Memang Karena Sekarang Ini Memang Pohonnya Cukup Banyak Di Atas Kemudian Pas Saya Ambil Air Ini Juga Letaknya Di Bawah Karena Belum Ada Air Di Atas Jadi Ini Lumayan Juga Kalau Saya Ambil Air Ini Kalau Untuk 1 Atau 5 liter Ini Saya Aplikasikan Ke Satu Pohon Ini Lumayan Cape Juga Untuk Mengambil Air Dari Bawah Ke Atas Jadi Saya Aplikasikan 5 liter Ini Masing Masing Ke Dua Pohon Saja Ini Ada Tabu Lampot Anggur Akademik Juga Ini Umurnya Satu Setengah Bulan Tanam Jadi Begitulah Kegiatan Saya Di Setiap Midweek Atau Setiap Tengah Minggu Jadi Saya Memang Rutin Memberikan Pupuk Organik Cair Setiap Satu Minggu Sekali Semoga Bermanfaat Buat Teman Teman Di Rumah Jangan Lupa Subscribe Agar Channel Ini Makin Maju Dan Berkembang Dan Agar Tidak Keninggalan Video-video Saya Tentang Cara Budidaya Anggur Import Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Pengangguran Banu Garnti Bersambung 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 Bersambung